Dan ini sepengalaman aku pake skincare ini ya Pertama disini aku pake facial wash dari Cetaspil Jangan lupa cuci muka dulu pake facial wash ya Apa aja facial washnya Tapi disini aku pake Cetaspil yang Gentle Skin Cleanser Setelah cuci muka pake facial wash Lanjut ke air mawarnya Ini sebagai apa ya Sebagai toner ya untuk di pagi hari Oh iya air mawar dari Viva Cosmetic ini Bisa dipake sebagai campuran masker juga ya Tapi aku lebih suka pake sebagai toner Lanjut ke serumnya Ini aku pake serumnya Seger Snow Yang Moisturizing Serum Terus setelah pake serum Lanjut ke lightening creamnya ya Lightening dari Seger Snow Lanjut ke Seger Snow Finishing Creamnya Lalu pake powder apa aja Tapi aku pakenya yang dua ini Powdernya dari Johnson ataupun dari Fond Insta Bright Tone Up Apa aja sih untuk powdernya Yang penting itu nyaman di kalian ya Produk yang aku punya ini sebagai gambaran aja ya Tapi ini yang sering aku pake Dan ini menjadi skincare favorit aku ya Untuk sehari-hari Untuk night skincare rutinnya Pertama banget disini aku pake Set Eyes ya Set Eyes Gentle Smoothing Yang Outmill Ini bisa dipake sebagai masker juga ya Untuk dijadikan masker Biasanya diamkan 3-5 menit ya temen-temen Terus dilanjut sama facial wash Setas peel tetap Gak ketinggalan pake milk cleanser Untuk ngebersihin sisa-sisa makeup Yang masih nempel di kulit kita ya Pake milk cleanser Terus pake facial tonic ya Dan anti-aging cream Kalo usia kalian di bawah 20 tahun Kalian cukup menggunakan Moisturizer cream ini Kalo usia kalian di atas 25 tahun Kalian wajib banget Menggunakan anti-aging cream ini ya Karena sepengalaman aku Merawat dari sedini mungkin itu Lebih baik daripada kita Sudah lambat melakukan perawatannya Ya ga sih? Jangan menyesal Nanti-nanti ya temen-temen Setelah melewati proses perawatan dari luar Waktunya kulit dari dalam juga Harus dirawat ya temen-temen Menggunakan vitamin E Jangan kulit luar aja nih yang dirawat Dari dalam juga harus dirawat Supaya hasilnya lebih maksimal Dan tetap awet muda Ya ga? Biasanya aku minum suplemen kesehatan FRA yang 250 Ini kapsulnya lunak ya temen-temen Terbuat dari rumput laut Jadi aman untuk semua vegetarian Diminumnya 1 hari ya 1 kapsul FRA 250 bersifat sebagai antioksidan Yang berfungsi meredam epek radikal bebas Sepengalaman aku Skincare yang akan aku review kali ini Bener-bener sangat gampang banget Untuk morning skincare Biasanya aku ngebersihin muka aku dulu ya Sebelum aku menggunakan produk skincare Ataupun sunscreen ya Nah kita ngebersihin muka dulu Biasanya aku pake Facial Wash dari Setaspil ya Seperti ini packagingnya Ini aku pakenya yang 500ml ya Ini tuh gede banget Dan aku lebih suka Botol yang dipump gini lah Ini tuh ada lock and locknya gitu Jadi gampang banget Nah kayak gini Biasanya segini aja Dipakenya itu lembut gitu kan Nah biasanya aku pagi-pagi Suka pake facial wash Kita bersihinnya Sambil dimessage ya Bener-bener Enak banget Teril light gitu kan Aduh Asya Allah Enak banget Ini menjadi facial wash favorit aku loh Saking lembutnya Bikin real light banget muka aku Jangan lupa di daerah sininya Juga dibersihin Daerah kantong mata juga Biasanya aku suka dipijit kayak gini Biar gak keliatan mata capek gitu loh Oke kita bilas dulu ya Nah biasanya abis cuci muka Aku pake air mawar Dari Viva Cosmetics ya Ini sudah mengandung Ekstra bunga mawar ya Bener-bener bagus banget Ini wajib banget aku pake Setelah abis facial wash Oke ini kapasnya disini Aku pake kapas dari Ayu Biasanya aku pake kapas Cucut-cucut-cucut Kayak gini Kayak gini Ini memaksimalkan Muka aku itu Lebih fresh gitu kan Lebih sehat Setelah itu aku pake Moisturizing Serum Ini aku pakenya dari Seger Senau ya Aku pakenya kayak gini Nah dia teksturnya cair gitu loh Meskipun dia teksturnya cair Tapi aku suka banget Dia itu gampang banget Meresapnya ke kulit Dia bisa melembabkan kulit Meningkatkan elastisitas kulit Menyemarkan bintik-bintik hitam Atau penuaan dini ya Yang kecil-kecil gitu ya Bintik-bintik hitam Dan membuat kulit kita itu Jauh lebih cerah Sehat dan seger gitu loh Dia itu lembab Nggak bikin kulit aku kering Dan malah Lebih kenyal gitu loh Kulit aku itu Jadi kayak ngikut gitu Lanjut ke Krimnya ya Untuk krimnya Yang pink ini ya Saking aku sukanya Aku beli yang gedenya gini Biasanya untuk sehari-hari Aku pake yang kecil-kecil aja Kayak gini Untuk krimnya Disini aku pake Seger Senau Yang Lightening Cream Terus Ini Seger Senau Yang Finishing Creamnya ya Enak banget wanginnya Itu bener-bener Seger Ke Seger Senau Finishing Creamnya ya Seperti ini Ini biasanya aku pake Foudernya dari Fons Atau Johnson ya Ini sering aku pake ya Jadi aku beralih ke Fons White's Beauty Insta Bright Tone Up ya Karena ini tuh Bagus banget Karena dia itu Ada shimmernya gitu loh Kayaknya pake di tangan aja Kayak jaman Anak-anak SD gitu loh Tanpa pake pop Jadi aku biasanya Kayak gini-gini aja sih Nah biasanya aku di rumah Kayak gini Gak lo nambahin Pake Brow Cara ya Aku pake Brow Cara dulu Dari Wardah Apa aja sih sebenernya Brow Caranya Tergantung selera kalian ya Tapi disini Aku sering pake Wardah ya Aku gak pake pensil alis Cuman pake Brow Cara aja Kalau untuk sehari-hari Di rumah ya Supaya mempertegas Alis aku aja sih Kayak gini Di rumah Biasanya aku lanjut ke Lipstick ya Mana Nah kayak gini Untuk morning skincare routine aku Semoga kalian suka ya Lanjut ke Step Night Creamnya Biasanya aku Ngebersihin muka aku dulu ya Biasanya aku pake Scrub muka dulu Ini aku pake scrub mukanya Dari Set Eyes Yang Gentle Smoothing Yang oatmealnya Ini untuk kulit yang normal Bisa dipake 3-4 kali ya Dalam seminggu Nah ini kan masih makeup Seperti ini Gak apa-apa Kita lanjut aja Pake scrub Biasanya ya Aku lanjut aja Pake yang ini Di scrub ya Gosok perlahan Gosoknya pake air ya Jangan dibiarkan Digosok mengering Kalian wajib banget Pake air ya Gak disarankan Digosoknya Kering Setelah abis dibersihin Si Set Eyes Scrap ini Lanjut ke Facial Wash Aku masih pake Setas Feel ya Yang Gentle Skin Cleanser Meskipun kita sudah Pake scrub Tetap aja Kita harus pake Si Facial Wash Karena Aku sendiri sih Kayaknya kurang Abdul aja gitu kan Kalo gak menggunakan Facial Wash Kita pake ya Sambil dipijit juga Apalagi daerah sini nih Harus bener-bener Dirasain gitu kan Lanjut ke Milk Cleanser ya Disini aku pake Milk Cleanser Dari Viva Cosmetic Yang bengkuangnya Ngambil segini aja Aku pake Facial Tonic Yang bengkuangnya Terus untuk Ngebersihinnya Aku pake kapas dulu ya Bener-bener Maksimal banget Pakenya Dan Alhamdulillah Nggak kotor ya Sempurna banget sih Ngebersihinnya Muka aku itu Jadi keliatan Lebih seger banget Kalau kalian pake Milk Cleanser Kalian wajib banget Pake Facial Tonic ini Supaya dia itu Bisa mengangkat Sisa-sisa Milk Cleanser ini ya Dan bisa mengembalikan Keseimbangan PH kulit kita juga Setelah kita melakukan Proses ekspoliasi ya Lanjut ke Creamnya ya Untuk night creamnya Disini aku pake Dari Seger Senau Yang Moisturizer Creamnya Terus Seger Senau Anti-Agingnya Wajibanget nih Aku pake Anti-Agingnya ya Ini khusus Untuk Kulit yang Usia Lanjut Mungkin ya Bagus banget sih Pake ini Tapi lebih Baik sih Digunakan Sedini mungkin ya Supaya kulit kita itu Terjaga Bisa menyamarkan Kerutan halus Di wajah kita juga Terus Aku nyontek dikit ya Ya juga bisa menyamarkan Bintik-bintik hitam ya Sehingga kulit Tampak lebih mudah Lembut Halus Dan sehat Terawat Aku pake Kalian mungkin Gak asing lagi sih Sama packagingnya ini Ini tuh Seger Senau Udah jaman dulu Banget ya Sebelum Aku tau skincare Skincare jaman sekarang Kalian dilatakan Moisturizer ini Bener-bener Enak Lah pake Moisturizer creamnya Lanjut ke Seger Senau Anti-agingnya ya Kayak gini Bentuknya Wih Harumnya tuh Enak banget Seger Disini aja ya Ngambilnya Nah biasanya Kayak dingin ini Aku pake di malam hari aja sih Biasanya abis pake Night Skincare Aku gak ketinggalan Selalu minum Ever-E Jangan kulit luar aja nih Yang dirawat Kulit dari dalam juga Harus dirawat ya Supaya hasilnya Lebih maksimal lagi Ever-E 250 ini Menggunakan bahan Rumput laut ya Jadi aman untuk Semua vegetarian ya Kita minum dulu Kebetulan hari ini Aku belum minum Item ini Ini diminumnya Satu kali ya Sehari dalam skapsul Nah setelah itu Aku lanjut Bobo deh Oke temen-temen Jadi itu dia Skincare rutin aku Temen itu-itu aja Gak ada yang aneh-aneh gitu Jadi itu dia guys Skincare rutin aku Semoga membantu kalian semua Yang mau nyobain produknya nih ya